Ardianto, seorang wargo desa Muarukibul, Kecamatan Tabir Barat, ditembak oleh orang tidak dikenal nih lor. Lantaran menarik alat berat dari lokasi Peti. Waduh, waduh, ini miris juga nih sebenarnya. Tapi beruntung korban Biso masih diselamatkannya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana informasinya? Kita tengok deh lor. Kepantauan, Bang Jek. Kasus penambangan emas ilegal yang masih marak di Kabupaten Merangin tidak sedikit membuat konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya seperti yang terjadi di desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Mana. Di mana telah terjadi kasus penembakan oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini bermula saat Ardianto diminta oleh pemilik alat berat untuk membawa alat berat dari lokasi Peti yang berada di desa Sungai Pinang. Pasalnya, perental alat berat tidak membayar rental dan juga melanggar perjanjian. Sehingga alat berat merek Sunny tersebut harus dibawa keluar dari lokasi Peti. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba eskavator yang dibawa korban disalip oleh mobil. Dan pelaku langsung melakukan penembakan sebanyak tiga kali ke arah korban. Sehingga mengakibatkan korban mengalami dua loka tembak di bagian pingga. Beruntung nyawa korban masih dapat ditolong. Korban pun dibawa oleh rekannya ke Puskesma Sungai Manau untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Kolonel Abun Janu Bangko untuk melakukan perawatan yang lebih intensif. Kejadian ini juga dibenarkan oleh kasat reskrim Polores Merangin AKP Lumbrian Hayudi. Ia mengatakan bahwa saat ini pihak Polores Merangin masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap yang diduga pelaku penembakan. Untuk identitas yang diduga sebagai pelaku penembakan saat ini sudah dikantongi. Ini inisial Hayi, sudah 24 tahun untuk terlapor sendiri waktu pelaku penembakan masih didik, masih dalam pengejaran kita. Kalau untuk motifnya juga terkait karena alat berat itu sudah ditarik, ditarik alat berat karena pembayaran itu tidak. Terima kasih telah menonton!